Intro Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Dewan Perwakilan Pusat DPP Partai Nasional Demokrasi atau NASDEM merestui Foni Aneke Panambunan atau lebih dikenal dengan sebutan FAB untuk maju bertarung dalam kontestasi pemilihan calon gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 Mandat yang diturunkan melalui surat rekomendasi itu menyatakan Foni Panambunan sebagai calon gubernur dan untuk calon wakil gubernur diberikan kesempatan untuk memilih dan diusulkan Melalui konferensi perspenyerahan surat rekomendasi dari DPP Partai Nasdem kepada Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Utara Maksimilia Anjonas Lomban di kantor DPW Nasdem Sulut Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020 Ketua DPW Nasdem Sulut Maks Lomban menjelaskan bahwa surat rekomendasi yang diusulkan Foni Panambunan sebagai calon gubernur Sulut Partai Nasdem Saya pertama berdo' kepada Tuhan-Tuhan Kalaupun Tuhan berkenal, Tuhan kasih saya SK Memang bermacam-macam Tetapi saya punya kepercayaan, sebagai orang Kristen saya percaya 1 Yohannes 5 ayat 14-16 dia berkata begini Kalau engkau percaya dengan berani, maka engkau pasti mendapatannya Itu kita pengen kata Saya punya ayat emas Jadi orang-orang bilang, mungkin mengenai mudah Pak Siapa bilang, kalau saya orang Kristen dia berkata Markus 9 ayat 23 dia bilang apa? Kata Yesus, kalau engkau percaya tidak ada perkara mustahil Saya pasti mendapatkan SK dan puji Tuhan Alhamdulillah Tanggal 29 jam 7 sore saya mendapat SK dari pusat Dan wakilnya nanti ditentukan satu minggu sampai sepuluh hari Dari pusat Menungguan persetujuan saya Doakan saya Pak, doakan wartawan, doakan supaya saya mau maju Dengan partai Nasdem Nasdem boleh jaya Saya percaya Di Sulawesi Utara Nasdem pasti diberkati Dari Dari Saya tetap mau maju betul-betul Untuk Nasdem Dan tentunya kalau saya Kalau saya yakin saya pasti tidak Saya yakin, saya percaya Saya tidak takut melawan sahabat Kalau Tuhan dengan saya Pasti Tuhan memberkati saya Terima kasih Tuhan memberkati Shalom Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh